Halo guys, kembali lagi di No Cut No Edit with Indira Kalista Jadi hari ini aku mau bikin buckle buat Mas Abi Aku tuh gak tau kenapa ya Mungkin karena kalian dan Alika Kalista tuh sungguh sangat mengenal aku gitu ya Walaupun aku sebagai seorang ibu yang memperjuangkan anak Untuk makan dengan lahapnya Tapi dengan kemalasan yang dipunya dari seorang Indira Kalista Kalian semua dan Alika menuntut aku untuk membuatkan buckle seperti Rachel Faye-nya Nah kali ini aku akan menantang diri aku untuk sabar-sabar membuat buckle buat Mas Abi sekolah Terus abis itu buckle-nya yang seniat-niatnya aku bisa bikin gitu ya guys Maafin banget ini walaupun aku dengan penuh keniatan Tapi kalau hasilnya gak seperti Rachel Faye-nya sih mohon maaf banget ini ya Karena niat aku untuk membuat buckle itu seginilah Niat aku nih ya Kita lihatlah apa yang akan aku buat Karena Mas Abi itu kan orang yang gak terlalu suka makanan yang terlalu berbumbu Jadi dia tuh kalau misalnya makanan terlalu banyak Rasa-rasa bawang, rasa-rasa rempah gitu dia bener-bener gak mau guys Jadi dia cuma suka tuh rasa yang light Terus abis itu dia lagi lumayan suka sama kayak makanan-makanan yang lumayan manis Tapi bukan yang manis banget dan aku juga tetap memperhatikan komposisinya gitu ya Jadi Mas Abi itu Gak tau gue mau ngomong apa Oke langsung aja kita mulai ya guys ya Aku sejujurnya gak tau mau bikin apa guys Sejujurnya Karena Mas Abi cuma suka telur orang arik Apalah yang akan aku buat ini Sama cawan musik Sama cawan musik Sama sop Mudah begitu aja Ini aku kemarin baru beli pancake gitu Jadi Mas Abi kan walaupun lagi suka yang manis Tapi aku tetap perhatiin komposisi gula yang terkandung di dalam makanannya Terus abis itu tepung-tepung dan kualitas yang dipakainya itu seperti apa gitu kan Jadi ini aku beli merek francis organik Cegila francis namanya ya Bukan gue salah baca Emang namanya francis Jadi ini klasik pancake mix Rasa original light and fluffy goodness with a hint of sweetness Kata dia Tepung premix pancook Ya udah Bikin apa ya guys ya Coba tempat makannya dulu Tolong yang biru Yang bergambar-gambar itu Terus aku mau lihat aku punya apa Selain itu Kalian tunggulah disitu ya guys ya Kita persiapan dulu nih Setiap pagi Ini favoritnya mas Arti Gambar apa ini Oh bio Tunggu di depan pintu Lu kalau nanti punya anak lu bikinin bekel yang begini-begini gak dong Kayaknya sih iya deh Kalau menurut lu gue begitu gak orangnya Menurut lu Menurut gua Lu gitu banget Orangnya ya Iya Mau Tikor-tikor makan Iya Lu orangnya begitu Ini aku punya Ini ya Tusukan Apa makanan yang buat bento-bento gitu Sebenarnya aku dikirimin link sama Lika banyak banget Aku disuruh beli Karena dia nuntut aku kan buat bikin yang kayak gini-gini Tapi aku gak beli Soalnya kalau beli mau gak mau harus gue pakai kan Males banget Ini aja boleh dikasih Terus abis itu aku Apa ya Nung Macam apa ya Nung Kalau menurut lu gue bikin Nung Pancake Temenannya sama Biasanya ada buah-buahnya ya Oh ini bu Bu Kayak susi gitu Gimbab 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 Dia gak suka rumput laut Nung Oh iya Iya udah deh 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 terserah aja deh terserah gua orangnya gini guys kalau misalnya masak-masak begini gua ngerinya gua sakit hati entah kagak dimakan sama dia udah capek banget bikin begini maksudnya ya soalnya dia kan orangnya enggak tertarik juga sama penampilan gitu dia orangnya enggak memandang penampilan bro ih gila yang penting rasanya sesuai kalau deh sih gitu makanya gue enggak tahu nih kalau nggak dimakan ada yang makan anak kedua lu babak iya lagi anak kedua gua nih tempat makannya kan yang kemarin kita beli nih ya ini udah sering aku pakai sih tapi yang enggak dihias-hias gitu ini kan ada tiga tempat udah otomatis kita kan nasi dulu ya nah jadi masukkan ada dua kelas guys hari ini nah kelasnya tuh apa namanya biasanya tuh sebelum dia masuk kelas kan begini tiga ya salah gini kan sebelum dia masuk kelas biasanya dia ngemil dulu tuh terus habis itu di pertengahan kelas dia ngemil lagi dan selesai kelas dia makan dulu di sekolah habis itu baru pulang soalnya dia tuh kelasnya jam 11 terus habis itu baru pulangnya itu jam 1 jadi pas-pasan makan siang dia akan jadi dia makannya di sekolah gitu nah untuk cemilannya kayaknya aku mau kasih si pancake ini terus habis itu untuk makannya makan intinya kayaknya akan kita akan membuat nasi dengan telur seperti biasa Hai masa seperti biasa tar lihat nih gue bekarya nih Jangan pada kaget lu semua tapi gue disclaimer dari awal enggak ada part 2 ya enggak ada bisa bisa sekali aja nggak usah lu minta gua part 2 part 2 apa segala macam ga usah enggak ada pakai apalah ya aku tuh sebenarnya pengen dipencet gitu Nung akunya dipencet ada pencetan nggak sih iya maceman tempat sawas begitu ada Nung yang merah itu kan ada waktu kita bikin buat itu ini ya ini ya ini mesti digunting dulu ini dulu itu Oh gua mau guntingnya ini agak gede sih gimana ini gini Hai kan kita mau buat pancake pancake itu kan bisa diapa-apain ya Hai sadi ya single gasok itu dia ngomong apaan sih Nung Hai udah kayaknya hai 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 yo yo hey Hai udah gua ceketet rukk aja abadi kebisil juga ternyata bisa bintang ga gimana sih ini penting kali ini bukti nggak ini sebenarnya tajam ini jangan lupa kalau buat anak apa-apa dibersihin dulu mas kan suka lalapan ya dia kalau makan sayur itu enggak suka yang banyak anak bu ininya syaratnya pokoknya jadi itu kalau misalnya makan sayur dia nggak suka yang dicampur-campur sama misalnya bikin bening gitu itu dia nggak mau biasanya tuh cuman suka sayur yang dicampur sama makanan itu kayak labu siam wortel udah kalau nggak salah itu aja jadi kalau misalnya sayur selain yang dimasukin ke dalam makanan dia itu sukanya dilalapin gitu guys ya udah kita kasih lalap aja kalau anak kita sukanya begitu makannya timun iya gue juga heran gue padahal agak kaget awalnya kata gue ngapa ini anak minta timun minta segala macam lalap-lalaban makan di Korean food juga yang dipinta lalapnya sudah banget ya 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 dia kayaknya bener-bener cinta mateteh kita buka dulu deh si pancake nya nah pancake nya ini kan sebenarnya manis tapi supaya lebih manis karena ini cuman cemilan nah kan jomelin lu itu anjay cing dapur-dapur Oh ini pakein telur lagi karena dia ini sebenarnya manisnya enggak manis-manis banget kayaknya jadi aku tambahin pisang guys tuh jadi buahnya itu dari pisang aja soalnya kalau misalnya dicampur apa dipisahin disini udah yang pertama tempatnya ngemuat terus habis itu yang kedua nanti kan oksidasi tuh si buahnya ntar deh ngeliatnya udah males telurnya satu iya dihancurin gini makanya tadi lubangnya yang gede oke biar tambah manis aja jadi pas dia makan ini ah ibu gua nih manis banget gitu gitu iya kreatifitasnya tinggi loh itu baru bekel apalagi ngedidik anak yang lain-lain tuh pasti kreatifitasnya buah bukan main gue ntar gitu amin menung amin gua acungin jempol kita kasih telur guys tuh katanya sudah campur sama telur dia udah ada rasa berarti ya Mas udah udah ada manisnya sedikit masukin susu sampai adonannya ini sesuai jangan terlalu cair jangan terlalu panas ya Pak bener nung eh harus gitu ya nggak tanya nih kayaknya kayak gini nih pancake ya tuh enak tuh tinggal dimasukin nah lu lihat kreasi gua nung biar kata gue males ntar lihat lu kaget lu tercengang masukin ke botol sebenarnya yang biasa aku beli bukan yang ini sih merek pancake jadi ini baru pertama kali guys biasanya aku yang udah di botol gitu loh kalian tahu nggak sih kalau misalnya belinya di Grand Lucky ada tuh yang organik terus langsung di botol tinggal kasih air atau susu doang yang kayak drijen kecil ya Iya yang udah ada blueberry nya di dalamnya tuh enak tuh kata Ainur kan tutup-tutup kalau lu pernah nanya basic ya hehehe gue bilang enak dulu kelihatannya enak ya kelihatannya semua emang dilihat dari awal nah kita pakai teplon yang rata seperti ini teman-teman ya panaskan telepon nah kan kebetulan aku juga punya cokok chip nih oh iya 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 cokok chip cokok chipnya nanti ini kita masukin juga lah biar emas ada kayak ih ibu abu suka banget apa tuh artinya kak? suka banget anak gue kalau ngomong banget bamot kalau ngomong kuning muning ini padahal kalau disuruh ngomong eng bisa aneh anak kecil ya iya begitulah iya apalagi satu lagi yang lucu banget ya kak ini itu apa? kalau suruh ini apa gitu? ini itu dia bilang suka ini itu bu ini apa itu? ini apa itu? padahal malah ini udah disuruh ini apa ini? iya ini apa itu? misnya namanya Miss Aum kalau ngomong Miss Aum sampai gitu Aum iya nih kita kasih lihat pada warga-warga nih ini jadikan ini udah ya udah kita kasih mentega ini mentega bukan mentega apa? butter nah tapi kalau mau masuk masuk aja teh nggak apa-apa iya nggak apa-apa iya nggak apa-apa nah kalau udah panas kita masukin adonannya set coba jangan bulut aja kak temenang Nung ini kecairan Nung tuh malah jadi kee malah jadi kee salah ini salah agak kentel lagi iya tambahin dikit lagi kali kalau bekarnya kan begini nih harus sabar-sabarnya gini iya 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 ini dia abang-abangnya iya iya tukang popes gue jadinya nah coba bismillah tetek marah kan kayaknya masih kecairan ya cair nih ya alo nih anak gue udah telat sekolahnya dah kalau begini ceritanya emang kalau mama kayak begini bangun dari subuh habis sholat subuh langsung beraksi iya nyapu ngepel ntar dulu ntar ntar bekel anak nomor satu kan udah kayak begini kalau gak dimakan yang gak dihabisin gue habisin gak makan lo lo kalau gak dihabisin makannya gimana udah bekarnya begini lo tapi sih tapi tetep lo lakuin bakal nanya apa yang lo suka terus kenapa lo gak makan kenapa alo tani gitu soalnya mau telor-orak arika aja kok jadi marah ini udah bulat begini kita kasih kuping nah kebar itu udah udah oke kan cakep nih kasih mata kasih mata ya ampun lu kebayang gak nung menurut lu setiap hari bakal gini gak enggak ntar juga ujung-ujungnya nung 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 gitu ujung-ujungnya udah satu aja deh udah kesel gak perasaan demi cinta kayak ini kayak ee lo gak usah bagus-bagus kuping nah oh agak mengsom dia kan ini teddy bear ceritanya ya ampun bikin cakep enggak kan gue benci banget sama tikus lu lagi bikin mos ini udah bisa dibalik loh nih ya oh belum nah sambil deh sambil deh biar cepet kita deh jangan cepet-cepet bu kita akan membuat bentar aku punya gak ya ini ya kan kalau anak lagi sekolah begitu kan sering kali makannya maunya yang ringkes makannya yang ringkes kita bikin sesuatu tapi ternyata telpon gue yang bulat-bulat gak ada telpon ya udah gosong pancake emang gak bisa gak bisa gosong mas gosong gosong dikit gak ngaruh juga deh udah paling kecil ini bikin lagi sebelah gosong emang juga usaha tuh mengsau lama-lama makannya mas habisin lah makan mas tuh ini udah bisa belum ya coba kita balik ya ini udah dikasih yaa nangis nangis dia nangis bu nangis nangis kenapa sih dek kok menangis astagfirullahaladzim berarti harus bentaran doang gitu loh kak iya dan kelamaan pas balik nokam malah jadi kayak koreng udah dah tapi mas ceritanya pokoknya teddy bear ini ceritanya satu lagi kali ya kok mbak-mbak yang itu yang bikin naruto segala macem bisa ya iya dia percobaan kayak gini udah beratus-ratus kali ya udah gak berbentuk yang ini ini buat anak kedua gue dah ini mbak udah gambar apaan dah tuh lope ini udah jadi satu masakan kita ya biar kata kayak koreng begini kayak abis cacar air gak apa-apalah selanjutnya kita akan membuat telur telur orang aring yes telur ini aja telur dadar terus pakai nasi bumbu udah gak ketahan iya itu mana matanya yang satu macam picek itu jadinya semoga anak kedua gue juga ikhlas makannya itu udah gak dianggap itu buat anak ketiga gue dah eh banyak banget garamnya udah mulai kurang fokus makan ini kita bikin telur apa tadi kata gue apa tadi kata gue telur orang aring bukan dadar iya bener gak dadar kan tadi gue ngera dadar dong dadar dong pokoknya mau dibikin dibungkus nung dibungkus kita sekadang beralih ke bagian telur ya kita panasin dulu yang ini udah jadi ini tuh cakep emang tuh emang kudu bentar ya lope ini jatuhnya lope ya coba kita tata disini matanya gimana sih ini kan nasi ntar ya nah iya gitu kak iya gitu aja lo ditaruh di tas lo betumpuk semua dua aja ya kebanyakan anak kita kan masih bayi terus habis itu kita akan membuat telurnya iya nanti kita tusuk ke paku biar gak berubah dia kalau emas masaknya pakai minyak kelapa ya kak iya sama butter dua itu aja favorito favorito baby ini ini kita tipisin tipis tipis jadi nasinya kita bungkus nanti disini gue udah sampe searching searching dulu dah buat ini nih bikin ini oh macem timbak tapi gak pake itu ya gantinya telur itu pinter sampe nafas nih kalau gue pingsan timbang bikin bekel kalau kan kurang kurang bagus tipis tipis balik belum nasinya kita bumbuin nanti pake apa pake itu yang oh iya deh gak suka lagi yang itu iya yang bumbu-bumbu itu dia gak demen gak ada mana oh itu ada mayonaise ambil mayonaise anakku udah bisa makan mayonaise ya bisa gak ya dulu dah bu kesalahan gue takut ini aja telur lagi anak kita kan suka telur biarin nah ini kita pisahin putih sama kuningnya jadi nasinya dipakein yang kuningnya doang mati gak lu kayak mama jaman sekarang itu modelnya jadi nasi goreng tapi nasi goreng golden masuk kau lu gue ludahin mas tuh aturan ini juga ikut di dadar tadi iya benar biar lebar makin biar lebar makin katanya Ainur salah tuh ya iya iya untung lu sadar kasih nasi kasih nasi mulai panas ini tuh nah kita kan nasi ini aja dia makannya gak terlalu banyak gua aja di ledekin sama opik kata dia ngotor-ngotorin usus doang kalau gue makan kayak lu kak katanya gak ada seperempat porsinya dia kasih totole biar gurian dikit tadi itu lu makan apa makan apa tadi itu lu makan apa cuman nyumil boset gitu gue tuh tuh gak tuh golden rice golden rice golden pret rice nah lah gak lumas mas abimanya itu dalam sehari bisa loh guys ngabisin enam telur iya kalau dia lagi pengen telur mulu kan sekali makan telur dia dua tuh gua rak-arikin nah itu bisa itu dia 6 pasti yang mendengar jangan kayak gitu kak tapi mau gimana guys ada masa-masa dia gak mau telur ada juga maksudnya dalam satu minggu tuh ya paling dua kali tiga kali lah dia ngabisin enam telur tuh gak setiap hari dalam satu tahun maunya telur doang gitu enggak kadang aku paksain juga buat makan apa namanya daging sapi daging ayam ikan aku campur-campur gitu bisa bisa juga nah ini kita sekarang oseng nasinya masuk tau masuk gue gak kebayang ini jadinya gue juga gak mau berekspektasi terlalu tinggi ini akan dihabiskan oleh emas jadi yaudah soalnya butter yang aku pakai yang salted jadi udah ada garam dari si butternya nah jadi nasinya kan kuning nasi kuning dia tumpengan nah jadai abis itu bagaimana ini kita taruh disininya ya taruh tengah taruh tengah taruh tengah taruh pinggir lu modelannya mau bagaimana ya gue sejujurnya gak tahu kalau dibikin roll kalau dibikin roll lengket gak sih dia pelengket kita kasih deh lem lem uhu iya deh coba kita kesini oke yaudah 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 hai 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 nah pancang-panggung Hai risol mas Hai sosis Solo nih dah baru deh sini sayurannya ya kan ceritanya ini ininya tanah-tanah untuk bercocok tanam Oh iya gila Nung jangan ragu sama Bunda Indira Bunda piara-piara akan daku hai 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 sekarang kita siapkan sayurannya yang which is itu adalah lalapan sebenarnya kalau timun enggak usah dikupasin aja Hai dia suka banget wortel timun ubi Hai pokoknya keras-keras garing-garing gitu deh guys iya dia kalau buah aja kemarin aku tanya Mas paling suka buah apa terus kata dia Mas paling suka buah anggur habis anggur terus habis itu jeruk kata dia tapi yang asem kata dia gitu terus habis itu buah yang ketiganya itu buah apel Hai mangga dia nggak nyebut kemarin tuh gue juga udah nanyain mangga mangga ya pokoknya dia jawab sendiri kayak gitu Hai Oke ini kita akan ambil gimana ya Nah ini sisanya buat sob habis itu kita potong panjang-panjang apa kau laler gua kira tikus Hai percuma itu Hai tuh ya tiga Hai nang Hai biarkan aku berdarah demi anakku Hai terus habis itu kita potong panjang-panjang seperti hidang Hai kayak buat kimbab Hai sebenarnya wortel tuh enaknya yang kecil tahu manis tapi dia suka yang apa aja sih yang gede yang kecil Hai sehat nih Mas nih Insya Allah Hai 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 mungkin waktu kecilnya tuh karena emas ring aku jadi Mas tuh metode makannya waktu itu ada dua jadi yang pertama dia makan sesuai teksturnya waktu 6 bulan sampai Hai 8 bulan atau 9 bulan gitu terus habis itu mulai dari 9 bulan aku beralih ke BLW nah pas di BLW itu dia makannya memang lumayan banyak guys tapi salahnya aku aku nggak pernah ngasih dia daging sapi atau daging ayam yang apa utuh gitu nih kalau BLW makanannya utuh gitu jadi aku cuman ngasih yang lunak-lunak kayak ikan dori terus habis itu telur dia makan sendiri hati ayam yang kayak gitu-gitu deh jadinya tuh dia kayaknya lumayan lupa sama rasa daging sapi dan daging ayam jadi agak kurang suka terus pas BLW itu kan bumbu kita enggak terlalu banyak karena desuai mes enggak terlalu suka makanan yang terlalu berbumbu kayaknya kayak gitu deh soalnya dia enjoy banget pas BLW itu guys Hai ini kita selang-seling deh Oh banyakan sayurnya daripada nasinya begitu cantik nggak sih ini ah rumputan berdaun-daun buahnya juga buahnya juga ini sebelumnya udah dicuci nih guys cuman ditaruh lagi sini aku juga nggak tahu mungkin takut hilang kali iya kan dia suka bantuin abus bercocok tanam kan nyemprot ya iya nah tuh mas kurang hijau apa ini mas tuh cocok tanam kau mas nih sama buah apa nih Bu kira-kira dia sukanya apa ya tapi ada mangga sih apa kita taruh mangga sih mangga ya kebetulan punya mangga yang udah di kupas nih walaupun warnanya agak butek hai 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 kotak ya iya hai 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 masuk kau hai 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 jadi wah pas banget azan guys tuh ini nanti bakal dianterin ke mas Abi untuk bekalnya dia jadinya seperti ini gimana menurut kalian apakah aku udah niat kalau kalian tau keseharian aku menyiapkan bekal mas Abi pasti kalian bilang ini paling niat sih guys soalnya biasanya aku cuman ngasih yang kayak gak ada hiasannya sama sekali dan gak dibentuk-bentuk sama sekali ini dia, semoga mas Abi suka gitu dulu video aku hari ini, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa klik tombol like, komen juga di bawah nextnya aku harus bikin video apa lagi kecuali bikin bekal sampai ketemu di video selanjutnya, bye kawan